Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini gue bakalan kasih tutorial buat kalian yaitu cara membuat kalkulator ya dari tugasnya Bu Inai yang kalian harus lakukan adalah buka software Delphi kalian masing-masing terus kalian bikin project baru ya yaitu di file new habis itu langsung ke application ini no aja sebelum dimulai tutorialnya atau kalian udah bulu ya ngondingnya kalian play ini dulu kalau dia muncul kayak gini kosongan berarti buat desain kalau yang ini itu untuk apa namanya codingnya yang pertama kalian lakukan adalah membuat desain dulu karena ini temenya kalkulator sederhana dua bilangan kalian itu label dulu kalian klik aja ini label yang berlogo A kalau kalian klik di kalian masing-masingnya kalian suka dimana kalian langsung saja di caption ini ya dibawah ini caption ini kalian hapus kalian tulis untuk judul kalkulator bila eh dua bilangan kalian bisa sesuai ah ini nya kalian mau apa tulisan judulnya langsung aja kalian suka kebawah langsung cari yang namanya font t-font ini kalian klik Nah di sini ada tiga titik kalian klik untuk mengubah font dan mengubah ukuran biar lebih gede ya kalian bisa beli nih ya terserah ya kalian pengennya mana biar lebih itu bold aja terus ini saya kasih yang besar ya 23 mungkin Nah setelah itu kalian tata setelah kalian tata kalian bikin lagi ya ditirukan aja seperti ini label kalian hapus terus kita masukkan masukkan bilangan pertama terus kalian spasi-spasi kalian kasih apa namanya sama dengan kayak gini ya terus kalian pilih ubah fontnya dulu bold terus ada kan 23 ini 18 aja kita cukuplah jangan 18 ke GDN 17 15 ya 15 habis itu kalian ini di klik terus kalian klik kanan terus kalian copy ya atau di CTRL CTRLC di keyboard kalian copy terus kalian klik kanan lagi edit terus paste ya Nah di sini kan nggak ada dua nih kalian diganti aja yang pertama diganti dua bilangan kedua ini kan sama dengannya kan udah rata nih kalian kasih spasi aja ya di sini biar rata nah ini setelah itu setelah label kalian eh beleh edit ini ya Abi ini ini untuk untuk mengisi di keyboard kalau kalian di play tuh disini disuruh ngisi kayak form itu ya Nah kalian langsung saja kita ke teks ini kalian hapus setelah itu kalian cari font ini dia font kalian sesuai kalian yang pengennya tadi kan ukurannya 15 kita ikut aja 15 udah sama belum oke bentar ini udah rapi kayaknya Nah setelah itu kalian copy lagi copy terus paste nah kalian ditaruh kebawah nah oke setelah itu kalian bikin button ya button buat kalkulatornya kali kurang tambah dan bagi ini kalian klik aja di sini di bawahnya boleh ingat satu nih ini kalian ubah javonnya atau nggak usah terserah pokoknya terserah kalian ininya 14 atau 12-14 aja ini akan batiket untuk mengubah button text button ini kalian cari-cari aja namanya caption maaf agak belibat kayaknya lebih apa namanya pertama kali lah ini buat plus ya tambah nah di copy saja nggak usah di manual koji-koji lah ini langsung saya copy paste lagi terus di sini paste lagi terus di sini paste lagi terus di sini paste lagi kalian terus ini ganti pembagian ya setelah itu buat hasil kalau kalian klik ini hasilnya itu muncul dimana kalian mau dimana terserah kalau saya di sini aja nih nah kalau nggak kalian jangan tambah gini dan ganti-ganti font lagi nggak usah kayak gitu biar nggak manual kalian klik judulnya aja kalau kalian copy lagi kalian paste ya Nah setelah kalian paste kalian ubah font dulu nih kalau nggak nih aja ini misalkan hasilnya 100 biar agak gede gitu ya kalian cari font ntar klik dulu cari font ini kan 23 berarti 30 nah cukup lah harusnya kalau udah captionnya kalian hapus sebelum kalian hapus kalian pilih di ganti alijen ini ya eh alijen alijen main ini ganti ke center kenapa center-center artinya di tengah jadi nanti hasilnya tuh di tengah sini ya di nol ini punya tirunya tirunya aja terus auto size-nya yang teru ini ganti sales nah kalian hapus nih spread nah dia dia bakal muncul kayak gini yang jadi tingkat usahkan kalian input input satu input satu angka satu angka santu kalian plus nanti asinya disini dua itu ya Nah sekarang ke editannya ya ada auditannya ke codingannya ya kodingannya kalian caranya gini guys kalian misalkan plus dulu nih yang mau di program kan dari sini tuh kodingannya yang di program yang diperintahkan itu hanya ini 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 ya kalau ini kan enggak ada hubungannya untuk di program ya udah udah dari sananya di program buat masukin kayak gini dengan masukin ya kita kan hanya mau memprogram mini tombol ini bagaimana caranya misalkan nih plus dulu kalian plus yang berarti kalau plus kan bilangan pertama sama bilang kedua itu bakal ditambah nah tinggal kalian plus caranya gini kalau mau memerintahkan button plus kalian double klik-klik nah disini itu adalah kodingan buat button ini kalian sekolah aja ke atas nih ya ini ini tuh padahal 11 script jadi ini tuh buat apa ya nampilin bahwa ini itu disini kita letak untuk kodingannya ya misalkan ini kan ini tambah tambah kalau mimin masih dikosongkan kurang misalkan kamu memerintahkan plus nah diam tuh dia tambahkan kalau dia mau memerintahkan min dia yang kurang ya di pertama kita plus dulu ini hapus dulu ya misalkan ini far kalian tulis far tirukin aja far terus bilangan pertama bil satu atau enggak angka satu itu angka satu itu buat menyimpan hasilnya akan ditempatkan ini klik hasilnya akan diteruti selalu itu kalian kasutku berdata namanya kayak gini kayak gini angka nih gak edit 1 ini juga lebih klik peral hitam dari 2 ya beda ya dilihat aja nih Nah kalian apalah nih hafalin namanya ini apa ini ini namanya edit 1 ya kalau enggak kalian di ini aja udah ada yang muncul nih edit 1 kalian ini juga edit 2 ya di sini tuh dibawah dibawah mouse atau dibawah kursor ada tulisannya edit 1 edit 2 ya kalian hafalin aja itu ya kita buka ini plus dulu nah angka satu itu isinya yaitu str2int kayak gini dari edit 1 titik teks titik koma tirun aja kodingannya kayak gini logikanya itu kan edit angka 1 itu diperintahkan untuk isinya dari edit 1 ya dari satu ini ini kan namanya edit 1 terus kalian merintahkan juga yang kolom kedua ini kalian copy aja biar enggak ribet ya Nah kalian ubah aja yang ini angka 2 ini angka 1 itu ini ya harus samain sama tulisan gede sama kecilnya harus samain angka dan hurufnya juga kalian di samain yang ini ganti 2 dan ini juga ganti 2 Nah kalau udah ini angka 1 itu udah isinya ini angka 2 itu udah isinya edit 2 Nah kalian program nih program dari hasil ini kan masih kosong nih kita perintahkan hasil hasil ini itu untuk dari angka 1 ditambah angka 2 nah jadi hasil itu sama dengan angka 1 ini ditambah angka 2 ini ya dan rupa kasih titik koma ya jadi hasil itu udah di udah diisi sama ini ya logikanya kayak gini misalkan angka 1 ini diisinya 1 ini diisinya 2 berarti ini saat ini isinya 1 ini isinya 2 1 tambah 2 sama dengan hasil berarti 3 jadi hasil itu bakal muncul di sini bagaimana caranya biar muncul di sini kalian tiruin nih kodingannya di bawah aja nah diinget nih ini namanya apa label ya label 4 kalian inget-inget label 4 ya kalian klik disini juga item nih label 4 ya yang ini juga item juga label 3 label 2 label 1 kalian kalau nggak mau di klik kalian gini aja udah kelihatannya label 4 nah kalian tulis disini cuy l label 4 ini besar ya samain samanya disini lnya titik kita mau mengubah caption ini nih caption ini misalkan kita kasih 100 dia akan masuk status kan karena ini mau diisi dari hasil kalian kosongin aja kita tulis caption yang ada disini titik caption sama dengan dari int2str kasih titik koma terus disini masukin hasil jadi hasil itu udah dari hitungan ini ya dari ini dan ini itu hasil dari ini nah ini bakal muncul nih jadi label itu bakal diganti captionnya sama isinya hasil ini nih kalau kalian udah ditanyai sama bu dosen atau umur siapa kalian harus paham ya coba kita run maaf ini tadi yang mulis kurang nah run 1 ditambah 2 kita klik state 3 ya 5 ditambah 5 state 10 ya ini kan masih belum di program nih belum diperintahkan nih yang udah diperintahkan cuma plus 2 nya doang yuk untuk kita coding lagi nah biar enggak susah-susah coding-coding dari awal kalian langsung saja copy dari far ke ini ya jangan sampai ke n dari far aja kalian klik kanan copy terus kalian berintahin buat min nah yang di paste itu beginnya harus ikut ya karena tadi kan udah udah apa namanya ngopinya udah sama bikinnya kalian langsung aja di blok sama bikinnya atau enggak dihabis dulu baru kalian pas nah ini bikinnya udah muncul kan nah kan tadi kan berintahkan min tinggal kalian ini aja ubah ininya aja min udah kelar terus ini ini juga x kalian hapus dulu baginya kita paste x x itu kalau di bahasa pemrograman itu pakainya bintang ya inget bintang itu untuk eh perkalian di pemrograman ya x udah sekarang kita ganti ke pembagian pembagian langsung saja paste nah kalau pembagian itu biasanya ada koma komanya ya kalau kalian dua dibagi lima itu hasilnya berapa itu bakal hasilnya ada komanya gimana bisa kayak gitu kalian di tipe datanya integer itu kalian ganti ke real setelah itu di ininya str2 int ini kalian masukin aja nggak apa-apa kayak gini terus di int ini aja kalian ganti flut dah terus ininya masih plus ya kalian ganti pembagian kalau pembagian di pemrograman itu menggunakan tanda kubah dari semiringnya gini ya yang miringnya ke kanan bukan yang ke kiri kanan apa oke nih enggak tahu lupa saya ah selanjutnya ketaran Oh ya bener poti sebelah kiri 5 dibagi 5 coba sting 1 ya 5 dikali 5 25 5 dikurangi 5 0 5 di plus 5 10 coba kalau misalkan nih 2 dibagi 5 berapa 0 koma 4 wuih dikali gitu ya Nah setelah itu kalian bisa langsung saja kirim atau kalau kalian mau di hias just lagi boleh kalian bisa tulis disini labelnya kalian kasih nama nip kamu ya di sini terserah misalkan misalkan ini ya kayak gini aduh salah udah ini aja cukup ya langsung saja kalian dan lagi buat kita tes lagi nah ini udah kalian bisa langsung kirim caranya file 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 kalian pilih save all habis itu kalian masukkan kemana terserah sekalian kasih nama kalkulator save ini juga kalian masukin alku lator juga alku lator save lagi dah kayak gini kalian close dari sini sini terus sini dah kelar terima kasih udah menonton jangan lupa klik nombor subscribe tombol ajaan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video terbaru dari saya see you next time and goodbye bye